hai sobatku semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel arionis official sobatku semuanya hari ini saya mau ajak sobatku semuanya untuk kembali mengikuti perjalanan saya dalam penelusuran jejak sejarah yaitu jejak situs sejarah yang berada di kabupaten huwanagiri dimana pada konten sebelumnya kita sudah mengunjungi sendang siwani dan juga juga tuku piramida hitam yang merupakan tempat penyimpanan pusaka bersejarah dan sendang siwani yang merupakan tempat dimana pangeran samernyawa atau rajen masyid atau mangku negara yang pertama mendapatkan kekuatan di dalam mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia dan masih berkaitan dengan penelusuran jejak situs sejarah di konten sebelumnya kali ini saya mengunjungi Monumen Watu Gilang yang merupakan sebuah prasasti jejak sejarah terbentuknya pemerintahan di huwanagiri dimana Monumen Watu Gilang ini terletak di pekarangan milik Bapak Sudi Medjo tepatnya di Dusun Ngelaroh, Desa Pule, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Huwanogiri, Jawa Tengah dan mengapa prasasti ini disebut sebagai Watu Gilang dikarenakan menurut cerita sejarahnya prasasti ini terdiri dari sebuah batu pipih lonjong dengan tinggi sekitar 45 cm dan terdapat 5 lekukan pada permukaannya yang digunakan sebagai simulasi strategi perang gerilya dengan bantuan batu-batuan yang lebih kecil dimana disini terdapat 5 lekukan pada permukaannya yang digunakan oleh Pangeran Sampernyowo sebagai simulasi strategi perang gerilya dengan bantuan batu-batu yang lebih kecil dan di sebelah barat terdapat kuburan kuda dan Watu Gilang ini juga digunakan oleh Pangeran Sampernyowo atau Radian Masaid sebagai tempat untuk duduk bersilah untuk melakukan semedi memohon petunjuk sang kolek agar kesulitan yang dihadapinya di waktu berjuang bisa terpecahkan dan mendapatkan solusi dikisahkan pada zaman dahulu Pangeran Sampernyowo menggunakan batu disini sebagai tempat duduk sembari dikelilingi para punggawa dan prajurit yang sedang melakukan musyawarah dan di tempat ini Ulalah Radian Masaid yang didukung oleh pengikut dan warga sekitar menyusun sebuah embryo kecil pemerintahan dan untuk mengingat peristiwa tersebut tempat ini kemudian diberi nama ngelaroh yang berasal dari kata gelar dan roh yang bermakna memperluas wilayah dan pada saat itulah Raden Sutawijaya beliau diangkat menjadi Panglima Perang dan diberi gelar Rengabehi Rangga Panambang dan kemudian Kiwi Radiwangsa juga diangkat sebagai pateh dengan gelar Rengabehi Kudana Warsa sedangkan keempat puluh orang pengikut dari Raden Masaid seperti yang sudah dituluturkan oleh Juru Kunci di konten sebelumnya di Sendang Siwani mereka diberi tugas dengan kecakapan yang dimiliki dan diberi nama Awalan Joyo semua yang hadir kemudian mengucapkan sumpah sehidup semati atau sumpah kawulogusti atau pamoring kawulogusti yang memiliki arti berdiri sama tinggi duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama di jinjing dimana ikrar sumpah itu berbunyi tici tibbeh atau mati sici, mati kabeh, mukti sici, mukti kabeh dan peristiwa bersejarah ini awal mulanya terbentuk pemerintahan yang terdiri dari pimpinan Panglima Perang pateh serta empat puluh pengikutnya dan salah satu sumber sejarah juga menyebutkan bahwasannya kejadian ini terjadi pada hari Rabu Kliwon tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1666 dengan Chondra Sengkolo Roso Retu Goyang Jagat atau pada tahun Masei yang bertepatan pada tanggal 19 Mei 1471 dengan Suryo Sengkolo Kahut Taman Subring Kirilinuwe dan di dalam menjalankan pemerintahannya Raden Masaid juga memiliki sebuah semboyan yaitu Tridharma yang sudah ada di banyak sekali tempat-tempat ini di Tugu-Tugu Prasasti tertuliskan Mulat Sariro Hangrosowani Rumengsomelu Handarbeni Wajib Melu Hanggrungkepi dengan perjuangan Raden Masaid dalam memperjuangkan laksi perakyatnya akhirnya membuahkan hasil gemilang dengan diakuinya daerah kekuasaan sebagai peraja mangku negara dan Raden Masaid sendiri bergelar sebagai pangeran Adipati Arya Mangku Negaraan Kesatu atas perjuangannya yang kikih dalam mengubarkan semangat kepahlawanan menentang tentuk kolonalisme Belanda maka pemerintahan Republik Indonesia mengenugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna Demikian penelusuran jejak situs sejarah yang berada di Kabupaten Monogiri Terima kasih sudah senantiasa setia mengikuti konten-konten dari Aryunis Official Akhir Kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di konten selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax